selamat siang teman-teman hari ini Selasa tanggal 12 Oktober 2021 jam 2 sore kita sementara berada di jalur menuju ke desa Kapitu dari Amurang ke Kapitu dan saya mau mengajak teman-teman untuk melihat suasana dari ujung Kapitu dari ujung Amurang menuju ke kecamatan Motoling kita akan melewati pertama desa Kapitu kemudian kita akan masuk beberapa desa Motoling Barat di pertama di desa Tawasen kemudian desa Pondos desa Wakan kemudian desa Wanga desa Picuan Baru dan kemudian Motoling suasana sore suasana yang sejuk mudah-mudahan juga bisa menjadi berkat untuk teman-teman menghibur atau menyegarkan menyenangkan teman-teman karena bisa melihat mungkin dari jauh kampung halaman atau juga daerah Minasa selatan selamat mengikuti semoga berjalan dengan lancar dan dari arah berlawanan kita lihat ada truk-truk barangkali truk-truk dari selawas utara-selawas setengah begitulah biasanya portukarani ekonomi antara selawas utara selawas setengah ini banyak tronton ini sedikit lagi kita akan memasuki desa Kapitu desa desa Kapitu terkenal dengan banyak warung-warung kopi yang sudah menjajakkan diapong dan tiap di luar kita lihat mulai hujan hujan yang keterempi di sini banyak kota mini yang menjual kota lain menjual bensin menjual solar persis di depan kompensin di desa Kapitu dan di depan kita lihat banyak warung-warung yang baru-warung ada kue kering dan kue basah ini di tengah desa Kapitu ini di tengah desa Kapitu tempat ini di tengah daya di depan kita lihat ada petihan kalau ke kanan kita akan menuju ke kecamatan Tengah menuju ke kota Mobaku, menuju ke Gorongkalo dan kita ambilkan jalur lurus ini adalah jalur yang menuju ke motori, kantor sebar dan motor ini sekarang kita sudah masuk ke jalan daerah menuju motori, kita lihat ada papan penunggu motor ending 75 kg, tambah sebaru 58 kg, motorin 36 kg kita lihat sampai kiri ada sepok sapi yang sedang menunggu, rupanya sedang mencari makan wow, kiri kadar itu ada sapi, ada gembalanya yang menarik wah, luar biasa ini, nyur melambai kelapa-kelapa yang sedang sangat-sangat produktif di andalan Sulawesi Utara lihat di depan ada seorang yang membawa merobak sapi, ya dia mempersilahkan maju tetapi ada motor di depan terima kasih biasanya kalau sudah ada berarti desa ini sudah di sini ini, kita memasuki desa Tawasan 1 Tawasan 1 rupanya ini lagi terjadi, sudah mulai ini, tempat berada di desa Tawasan 1 rupanya desa-desa sini sudah dimakan dulu hanya desa Tawasan 1 Tawasan 1, Tawasan 2 sesuai dengan perkembangan dari pemekaran-pemekaran dalam bidang administrasi dan rupanya dia akan ada yang mengajak ada satu tembalok menggunakan penerahan motor kaya rupanya dia akan paham tentang jalan ini jadi dia mungkin cepat-cepat untuk menyalip ini untuk tulamu ini masih akan masuk ini orang barat ini Tawasan 2 Tawasan 2 setelah akan masuk ke dikandung ke desa Polbos wah persis di desa Polbos ini hujan sangat beras beginilah suasana di Minahasa desa-desanya orang pada tinggal di rumah semuanya ini desa Polbos kalau tidak salah desa Polbos kami kami menyebut rotan itu dengan sebutan Polbos mungkin di sini banyak banyak pohon-pohon rotan bisa jadi ya kita meninggalkan desa Polbos selamat jalan desa Polbos luar biasa di samping kiri kanan mereka sudah gali supaya jangan sampai air hujan mengalir jalan kalau air hujan mengalir jalan maka asfal cepat rusak bahkan di semen di bagian bagian samping yang lain luar biasa pencegahan lebih mudah daripada pengobatan atau pengobati kita lihat di depan ada yang mengendap roda sapi rupanya lagi menarik bambu luar biasa ini juga ciri khas di desa-desa sini orang menggunakan hewan sapi untuk menarik benda-benda seperti bambu kayu yang sudah digergaji atau bahkan kayu bakar yang besar sebelum dibela ditarik dari hutan atau dari kebun teman-teman saat ini kita memasuki desa wakan desa yang luar biasa yang luar biasa indah walaupun dalam keadaan hujan hujan yang cukup deras tapi kita bisa melihat keindahan dari desa ini di bagian depan sana terlihat ada sebuah gereja yang besar gereja KGPM gereja KGPM wakan yang luar biasa lihat itu pohon ponceke yang begitu indah begitu luar biasa dan kalau di bawah sana di bawah pohon ponceke ini ada banyak sekali pohon ceho pohon enau yang juga merupakan tempat berkantung kehidupan ekonomi dari sebagian masyarakat keluarga-keluarga yang ada di desa wangat ini sudah desa wangat amongena kalau ke kiri kita akan menuju ke desa tokin itu di depan ini pertinian ke kiri itu ke desa tokin tokin karimbau sepertinya di samping kiri ini ada pasar pasar tradisional tapi belum difungsikan secara juga maksimal lihat ada yang ada yang mulai jualan minuman minuman yang disebut pemanas badan dan luar biasa sangat aneh bahwa penjualnya hanya di sebelah kanan saya juga heran kok cuma di sebelah kanan yang jual sebelah kiri gak ada lihat penjualnya cuma di sebelah kanan asli besi putih asli besi putih nah inilah kampung wangat di kampung saya juga karena opak saya dari sini opak penda dari kampung wangat nah itu sebelah kanan itu penjualnya sebelah kanan sini tampil tapi sepertinya penjualnya hanya di ujung-ujung kampung ya di bagian tengah kampung tidak ada yang menjual hanya di ujung-ujung kampung sehingga saya di bagian selatan kampung juga ada yang jual yang barangkali dari situ mereka juga menggantungkan juga kehidupan ekonomi mereka termasuk menyekolahkan anak-anak mereka dan hasil pengolahan penjualnya menjadi gula aren atau gula batu gula merah dan menjadi juga gunungan dan sebut caprikus penjualnya ini kan kuangnya sangat indah di atas sana ada gedung beja yang besar yang dimuka di sisi selatan ternyata ada jual yang jual sebelah kiri ya tapi hanya bisa dihitung kalau ada sebelah kiri kebanyakan di kanan mungkin rumah-rumah di kanan itu banyak yang dikepi jalan saat ini kita akan meninggalkan desa selamat menikmati sesudah desa bangun kita akan memasuki desa picuan baru ini adalah sekolah yang berada di ujung kampung desa picuan baru tempatnya cuacanya sudah kembali bersahabat jalan sudah kelihatan kering desa picuan baru ini adalah desa picuan baru ini mulai cerewet dari cerewet ini selamat menikmati selamat menikmati nah sesudah ini kita akan meninggalkan desa picuan baru dan selanjutnya kita akan memasuki desa motor ini selamat datang di desa motor ini saya ingat ketika masih sekolah dasar dulu sering datang berjual jadi pun berjualan di pasar motor ini pasarnya masih di sini masih di pusat desa motor ini sekarang sudah pindah di atas sana nah disinilah dulu desa pasar motor ini dari pertigaan ini ke kanan ini ini merupakan pasar motor ini nah kalau ke kanan itu menuju ke desa desa Ragnan Baru kita terus dari sini kita terus menuju ke daerah Tompaso Baru akan melewati beberapa desa termasuk pertama desa Lompat Baru desa Ponta, desa Popo, Rano Yapo lindangan dan kemudian Tompaso Baru selamat menikmati